Candi Borobudur memiliki relief-relief indah dan penuh makna. Relief yang terdapat di Candi Borobudur menggambarkan ajaran kehidupan Sang Buddha Gautama. Relief-relief tersebut menggambarkan suasana alam yang permai, perahu bercadik, bangunan tradisional nusantara, dan lain sebagainya. Namun tidak semua tingkatan memiliki dinding atau panel relief dan terdapat relief yang dihilangkan karena berbagai alasan. Sebelum membahas tentang relief yang tidak dimunculkan, ada baiknya kita pahami dulu struktur atau tingkatan Candi Borobudur. Candi Buddha yang merupakan salah satu keajaiban dunia ini memiliki tiga tingkatan, yakni Arupadhatu, Rupadhatu, dan Kamadhatu. Arupadhatu merupakan tingkatan paling atas yang melambangkan kehidupan religius di mana Sang Buddha telah mencapai kesempurnaan karena berani meninggalkan kehidupan duniawi. Pada bagian ini tidak dihiasi relief. Di bawahnya merupakan tingkatan Rupadhatu atau bagian tengah yang melambangkan kehidupan manusia setelah terbebas dari hawa nafsu, namun masih terikat dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Pada bagian Rupadhatu, terdapat empat undak peras berbentuk persegi yang dindingnya dihiasi relief. Paling bawah atau kaki candi disebut tingkatan Kamadhatu. Dindingnya berisi relief gambaran kehidupan manusia yang masih dipenuhi keburukan, nafsu, dan perbuatan dosa lainnya. Nah, ternyata relief karma wibangga yang ada pada tingkatan Kamadhatu hanya ditampilkan empat panel. Sementara sisanya, sebanyak 156 panel tertutup oleh bebatuan yang jumlahnya 13.000 kubik. Tidak ditampilkannya panel relief karma wibangga menarik perhatian karena terdapat dua versi. Versi pertama menyebut panel itu digunakan untuk menopang struktur candi. Namun, versi ini agak lemah karena bagian dasar yang berisi panel relief tentang karma wibangga pernah dibongkar pada tahun 1890 hingga 1891. Setelah dibongkar, ditemukan 160 panel relief karma wibangga, lalu didokumentasikan oleh Keishen Cephas dan setelahnya ditutup kembali. Pada masa pemerintahan Jepang, bebatuan yang menutupi relief karma wibangga juga sempat dibongkar. Tapi empat panel relief di sisi tenggara tidak ditutup kembali untuk menunjukkan bahwa di kaki candi terdapat relief. Mengapa saat dibongkar tidak mengubah struktur candi jika memang benar panel relief itu sengaja dikubur untuk menopang bangunan? Dari situlah, maga ada yang lebih menyukai versi kedua yang menduga panel relief karma wibangga sengaja tidak ditampilkan karena relief terlalu vulgar terkait asusila, kehidupan bebas, dan aborsi. Padahal, pendapat itu sudah dibantah oleh para pengamat dan ahli tentang Borobudur, termasuk pejabat Balai Konservasi Borobudur, Hari BK. Menurut Hari, relief karma wibangga berisi pelajaran moral tentang hukum sebab akibat dari perbuatan manusia. Dengan setting masa Jawa kuno, abad 8 hingga 10 Masehi. Sebagai tambahan informasi, Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur memiliki ketinggihan 42 meter didirikan Raja Wismu dari wangsa Shailendra pada tahun 770 Masehi dan selesai pada tahun 842 Masehi. Sempat terkubur selama berabad-abad, bangunan Candi Borobudur ditemukan oleh Sir Thomas Stanford Raffles, yang saat itu menjabat Gubernur Jenderal Inggris di Jawa. Pada tahun 1884, sejak saat itu Candi Borobudur telah mengalami serangkaian upaya, penyelamatan, dan pemugaran. Candi Borobudur memiliki 2672 panel relif yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu panel naratif dan dekoratif. Panel naratif ini tersusun dalam 11 baris yang mengelilingi monumen dengan total panjangnya lebih dari 3.000 meter. Selain karma wibangga, relif naratif berkisah tentang Jata Kamala, Lalita Visatara, Awadana, Ganda Wuyuha, dan Badrachari. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham mengapa relif karma wibangga tidak ditampilkan sebagaimana relif lainnya? Apapun pendapat kalian, yang pasti, Borobudur adalah maha karya nenek moyang bangsa Indonesia yang wajib dirawat dan dijaga kelestariannya.